Pelopor skuter Matic tanah air, resmi meluncurkan skuter Matic terbarunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif, baik info nasional maupun internasional. Automotive Start Motor berjenis kutik sedang menjamur di tanah air. Mungkin Anda mengira Yamaha Novo Atomio adalah pelopor skutik batak. Kenyataannya Kimco adalah pelopor segmen ini di Indonesia. Tentu saja trans skuter Matic alias kutik di tanah air ini tak bisa lepas dari Kimco. Hanya saja kehadiran mereka kini mulai tersisi. Fakta menariknya, skuter Kimco menawarkan kepraktisan serta kenyamanan tersendiri. Itu sebabnya banyak pengguna Kimco yang tetap setia hingga sekarang. Faktor lainnya, sensasi mengendarai skuter Kimco itu berbeda dibandingkan skuter lain. Nah, kabar baiknya. Becinta skutik Kimco wajib bahagia. Karena kabarnya mantan anak perusahaan Honda ini kembali meluncurkan skuter baru guys. Mengusung mesin 135cc, desain deck rata, dan memiliki bodi yang ramping, motor terbaru ini memiliki kecepatan yang mumpuni guys. Buat kalian yang hobi mengendarai skutik bodi ramping tapi gesit, wajib nonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut videonya, silahkan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya guys. Biar kalian gak ketinggalan info terbaru lainnya. Buat yang udah subscribe, makasih ya. Kabar terbaru hadir dari perusahaan roda dua negeri Metal Garden, Taiwan. Kimco resminya meluncurkan motor Matic deck rata 135cc. Motor Matic terbaru ini diberi nama New Kimco RTS 135. New RTS 135 menggunakan Racing Technology Sport sebagai intinya dan dilengkapi dengan 23 paten baru yang mencakup berbagai bidang seperti mesin, rangka, kontrol, pendinginan, dan pembuangan panas. New Kimco RTS 135 mengungguli pesaingnya di pasar dalam tiga aspek, yaitu teknologi, kontrol, dan kecepatan. Desain RTS 135 berasal dari Raptor tercepat di planet ini, Falco. Bagian depan motor menggunakan desain lampu depan ganda fisai, sumber cahaya LED dengan alis bergaya strip pemandu cahaya putih. Lampu sein depan terletak di sudut kedua sisinya, didesain berbentuk panah, dan menggunakan LED sebagai sumber cahayanya. Di bagian samping, terlihat kaca mata kecil bergambar anti-roll berbentuk Y, khas mobil balap Formula One. Dan spoiler sandwich yang menstabilkan tekanan angin kecepatan tinggi. Dipadukan dengan tanda cahaya dan bayangan berlian hitam yang mempertegas detail dan teksturnya. Bagian belakang motor juga menggunakan sumber cahaya LED dan dihadirkan dengan tulisan R. Serta memiliki lubang styling aerodinamis mirip kit di kedua sisinya, mencerminkan suasana sporty RTS. Model RPS 135 dilengkapi dengan mesin baru berpendingin cairan, 135 cc, yang dipadukan dengan teknologi bensin listrik cerdas ISG. Output komprehensif maksimumnya bisa mencapai 14,2 PS di 8000 RPM, dan torsi puncaknya bisa mencapai 1,24 Nm di 6000 RPM. Hanya membutuhkan waktu 7,8 detik untuk berakselerasi dari 0 hingga 100 meter. Selain itu, sistem teknologi bahan bakar listrik ISG yang dilengkapinya dapat mendeteksi permintaan akselerasi langsung melalui pergerakan turtle. Dan secara instan mengeluarkan tenaga motor ISG untuk mempersingkat waktu peningkatan kecepatan. Tantung memberikan pengandaran response turtle yang lebih cepat dan off-wheel horsepower. RTS 135 memiliki sudut kemiringan terbesar 45,6 derajat di kelasnya, dan dilengkapi dengan jarak gandar pendek 1290 mm. Desain suspensi koaksial lebih rendah yang menekan penundaan akselerasi, tangki air samping mini yang memusatkan bobot kendaraan, dan lain-lain. Menggunakan velg aluminium ringan dan pipa baja high tensile kelas otomotif, sehingga bobotnya hanya 124 kg. RTS 135 dilengkapi dengan cakram depan 260 mm dan kali per dua piston satu arah. Sistem anti-slip pelacakan ABS dan TCS generasi 10,3 Bosch dan CVT yang ditingkatkan. Transmisi, pipa oli rem logam, lampu LED di seluruh kendaraan, Fungsi peringatan lampu kilat rem darurat. Semua aspek itu memberikan terobosan, dukungan, dan kenyamanan serupa dengan motor gede. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! RTS 135 adalah mobil performa 135cc baru, merek Kimco yang lebih tinggi. dari 125cc dijual dengan harga mulai dari 17,7 jutaan rupiah pabrikan aslinya juga akan resmi meluncurkan kompetisi standar 165cc RTS-R setelah kompetisi standar RCS Moto 150cc dan OVL GP2 160cc model motor regulasi RTS-R didasarkan pada RTS-135 asli dan ditingkatkan dengan mesin 165cc berpendingin cairan baru tenaga kuda maksimumnya lebih dari 16,5 tenaga kuda dan hanya membutuhkan waktu 7,3 detik dari 0 hingga 100 meter versi produksi RTS-R diperkirakan akan resmi diperkenalkan di EGMA Milan Auto Show pada November tahun ini dan diperkirakan akan resmi dijual sebagai modal 2025 pada Januari tahun depan jika kalian tertarik dengan motor ini pabrikan Kimco telah membuka pre-order RTS-R silahkan hubungi website resminya untuk pemasaran resmi dari Kimco RTS-R sebagai pabrikan pelopor metik di tanah air tentunya Kimco RTS-135 atau RTS-R wajib hadir di tanah air gimana? minat membelinya guys? share pendapat kalian dan di kolom komentar ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati makasih udah nonton video ini sampai habis ya dan jika video ini bermanfaat silahkan share bersama orang sampai jumpa di video terbaru berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati